hampir gelut saya disuruh geleleng muslimat bilang mumpuni jangan salah paham disini geleleng itu artinya turunan istirahat leyeh leyeh turunan tapi ora turu turunan tapi matanya ora merem tak jawab um geleleng tapi nang cilacat geleleng itu artinya iwak pan mati beda mah klepek-klepek kalau di tempat saya yang klepek-klepek mah ayam tapi kalau ada ikan di kolam udah kepanasan panon poe udah kepanasan matahari kok berenangnya udah mereng-mereng cara cilacat geleleng nah ternyata dindramayu geleleng turunan nang cilacat iwak pan mati hampir saya salah paham dan saya akhirnya belajar dimana bumi dipijak disitulah langit dijunjung saya akhirnya belajar dengan bahasanya yang doang indramayu gak ketang sitik anak pragat cilacat gak ada pragat anaknya rampung selesai 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 nangkini pragat nang cilacat rampung lah kalau rampung dibawa kesini mungkin kurang familiar gak mungkin dong saya orang ngapak ceramah di wong sunda mutlak pake bahasa ngapak nggak bisa bu orang kita ngilu jeng sumping kudung arti akang haji sorbana palit palit maka cilamaya akang haji sumangga calik calik na saya ayah ini sebenarnya saya kepingin ikut dangdut akademi pak tapi takut kalah sama Lesti jadi niatnya saya urungkan akang haji sorbana palit palit na kak kota maos akang haji sumangga calik calik na sesarengan ngawos kasok pondok kasok panjang kasok nangaroyom kajalan kajen sono kajen heman entesai ngobrol di jalan kasok pondok kasok panjang gak boleh nyala dang nang dalan yang ngomong-ngomong siapik tapi nak ngomong turut dalan entesai bu betul saya ngomong sehingga jampe papua saya belajar kiranya apa bahasa yang gak boleh keluar disana dan ternyata kita orang jawa ada dua kata yang menurut kita biasa-biasa saja tapi menurut orang papua amat sangat menyakitkan hati dan gak boleh disampaikan di halayak umum seperti ini takutnya buat jadi bahan olok-olokan sehingga jampe taiwan raketan siye-sye ni hau ma ma hau ni wo aini kudu ngarti gak ketang sitik buat apa ngangkat rasa bahagia dan bangganya orang sana maka sampe hari ini saya belajar ngaji untuk menghormati tradisi ada tradisi yang memang asal-usulnya kita gak tau dan gak boleh kita mengolok-olok tradisinya orang contoh ya di Aceh orang kalo mau lidu rasul di Aceh itu sampe saking cintanya makan jenabi baca sholawatnya itu udah kayak kudiriah naksabandi toreko pak baca sholawat udah sampe begini saking enaknya pak udah di dalam hati itu udah rasanya kepingin ketemu makan jenabi jadi baca sholawat sampai enak banget tapi begini kalo toreko kudiriah naksabandi itu kan toreko nya gak jahir tapi di dalam hati jadi sekali ngucap la ilaha ilaha udah paling kolbu paling dalam udah pokoknya sholawatan oh bentar ada yang minta sholawatan pak oh bentar ini kan ngaji nyampe jalan 2 subuh ibu minta sholawatan oh ada grup rebananya kira ini nih ajil baping grup rebanan soalnya oh paduan suara oke ini mumpung lagi bahasa tradisi baca sholawat gak pake alat musik aja udah indah iya gak betul gak tapi kenapa ada rebana ada kosidah adalah dalam rangkaku supaya kita balance dengan zaman ketimbang kita ini diterjang oleh paham-paham liberal orang main DJ tiktok bokongnya patin kerenggut dolanan tiktok itu mending nabur rebana betul sholawatan saking cintanya apa gak boleh kita seneng baca sholawat maaf-maaf ya orang tukang copet habis nyolong aja seneng tukang copet loh maaf-maaf ini penggambaran rada kasar tukang copet habis nyopet seneng pak besok nyopet lagi pak masa kita baca sholawat seneng pak puas masa gak boleh baca sholawat ambil di tabui rebana ini ada tradisi yang terpenting tradisi kita jangan sampai melanggar syariat ada tradisi yang memang justru harus disesuaikan dengan syariat contoh mahrul misli apa itu mahrul misli mahar yang disesuaikan dengan tradisi adat daerah kampung calon pengantin perempuan contoh maaf pak ku biar gak ngantuk saya tanya pak ku kalau di desa wanajaya mahar itu sampai berapa juta gimana semampunya sekuatnya calon pengantin cowok oh soalnya pak kalau mahrul misli itu memang harus disesuaikan dengan daerah kampungnya calon pengantin perempuan gak boleh terlalu mahal gak boleh terlalu murah kalau terlalu mahal ataupun terlalu murah nanti jatuhnya kepada makruh tanzih apa itu makruh tanzih makruh yang mendekati ke haram contoh nih saya kemarin ngaji di kalimantan tengah saya itu ngobrol-ngobrol sama panitia iseng saya tanya ternyata disana mahar itu sewidak juta guys itu paling murah umumnya itu 60 juta kenapa orang kalimantan tengah mahar kok rata-rata 60 juta karena disana rata-rata pengusaha bos iler bener iler bukan sembarang iler ilernya iler walet ilernya iler manuk walet ya Allah ya Rahman bisnis kok iler ya bu paling murah iler walet itu sarangnya walet paling murah itu sekilo sekilo sembilan juta itu paling murah dan pernah katanya mencapai harga fantastis satu kilo dua puluh sembilan juta ya pantas pak mahar 60 juta disana orang bisnis iler dan bisnis kelapa sawit tapi saya kasih tau ya bu sesugi-sugi pengusaha kelapa sawit saya itu gak doyan es kelapa sawit bu iya orang minyak kabeh 60 juta di Kalimantan tengah ini untuk gambaran saja umpama ya di desa wanajaya mahar itu rata-rata katakan lima juta lah umpama berarti kalau memang tradisi adatnya turun temurun dan memang lima juta di wanajaya berarti calon pengantin kakung itu harus tau jangan terlalu mahal dari lima juta dan jangan terlalu murah dari lima juta kalau terlalu mahal nanti jatuhnya makrutan zi berarti nanti lama-kelamaan bikin standar sendiri bisa nanti wadron kenora payulaki anggar sampai menciptakan standar harga sendiri sampai-sampai gak ada patokannya bisa bahaya dan sebaliknya kalau terlalu murah jatuhnya pun tetap makrutan zi walaupun nikah itu pakai cincin terbuat dari besi sah nikahnya tapi walaupun sah nikahnya syarat maharnya itu gak terpenuhi karena salah satunya adalah yaitu tadi mahrul misli saya kemarin di Jawa Timur ada kejadian seorang perempuan pengantin wadon menerima mahar sebuah linggis sah nikahnya tapi gak terpenuhi syarat maharnya karena akhirnya jadinya makrutan zi tetangga pada ngegosip iiii berarti esok malam pertama yang dilingkis ya pengantinnya jawab yeeeh sing rabi sing payulaki biar aku kok ngapain ngurusi lambene tanggani kalau mentalnya kuat mah silahkan kalau memang mentalnya kuat mah silahkan kupingi kandel mah enggak tapi makrutan zi ini kalau terlalu murah sewaktu-waktu di dalam rumah tangga terbentur masalah mesti sing wadon ngodek-kodek mesti sing wadon ngomongnya blesak sing wadon ngucap pak jadi bojongnya aku rasa kakin pola lah ya kelingan bapak ini bojokar aku kan mau modal kolor-kolor mungkul si bapak ini jawab yeeeh modal kolor-kolor tok tapi kan anak linggi seh itu yang disebut makrutan zi itu jadi yang namanya tradisi itu memang enggak boleh diolok-olok pasti ada sejarahnya dan ada dasarnya apalagi dari para pendahulu kayak contoh saweran di majelis taklim itu sebenarnya enggak ada di dalam syariat tapi maaf kiai saya pertama di saweran itu di pengajian mulai dulu tahun 2016 nangindramayu pas waktu itu saya pengajian lagi baca solawat begini ya muhaimin huya salam salam waktu itu suara saya lagi bening-beningnya pak ketawanya enggak usah ngecek sampai sekarang juga masih bening cuma ya gak kemerasak dikit pak lepas lagi saya baca solawat tiba-tiba ada seorang kiai pakai sorban bahwa duit 50 ribuan dua lembar dilempar ke panggung tapi sih biarin tuh mau dilempar kalau dicungin buat saya kan buat saya tapi enggak dicungkan berarti kan enggak buat saya saya biarkan lah sampai solawatnya selesai lanjut pas drama ada ibu-ibunya letuk mumpuni ikut duitnya dititor dingin anu saweran kaget kula aku disawer maaf-maaf kalau saweran rada kasar soalnya di tempat saya tapi akhirnya makin ngulon makin ngulon sih baru tahu pak saweran itu bervariasi belum lama kemarin soibul hajat ngundang saya pas saya baca solawat ternyata soibul hajatnya udah nyiapin duit 50 ribuan ratusan ribu diket tali rafia dibikin kalung ya Allah pak ku enggak usah ngerogosak katok pak ku ya Allah saya kira tadi pak ku begini lagi mau ngerogosak dompet eh ternyata kukur-kukur enggak usah repot-repot pak ku saya cuma cerita aja dan ternyata itu duit udah dibikin kalung di ketali rafia dan ketika saya baca solawat ada lima orang ibu-ibu naik ke panggung situs dikalungin duit pak ya Allah sebenarnya orang ketang sedikit saya tahu hukumnya tapi mau saya tegur langsung ini yang punya hajat kalau ditegur kalau ditegur nanti kewirangan isin enggak ditegur ya eman-eman pak iketan kau ratusan ibu kabe saya meneh sengaja begini akhirnya saya memberanikan diri saya tanya salah satu bunyai dinramayu ternyata saweran itu niat awalnya adalah tabarukan sodakuan kalau ada kori-kori ah lagi baca Quran disawerlah duit niatnya supaya yang nyawer anak keturunannya supaya ketularan berkahnya yang seperti kori-kori ah itu tadi niat awalnya seperti itu yang pas rame kemarin viral ada kori ah baca Quran ternyata bapak-bapak nyawernya itu mawi duitnya diselempetin ke jilbabnya yang lagi baca Quran sambil dihambur-hamburkan diatasnya akhirnya saling olok-mengolok lah dikatanya itu amalianya orang NU jere ikwada tewong NU dan lain sebagainya maka saya sampaikan itu bukan bagian dari amalianya orang NU tapi itu hanya sekedar tradisi yang ada salah paham di masyarakat maka kita kaji sebentar dari salah satu sarah kitab safinah di dalam sarah kitab safinah orang baca Quran megang mushaf Quran dengerin ayat suci Al-Quran itu ada adatnya diantaranya menurut kitab safinah pertama orang mau nulis ayat suci Al-Quran walaupun cuma bismillah tapi kok niatnya buat bacaan maka yang nulis harus dalam keadaan suci berwudu kalau kaligrafi sekarang kan punten ya kaligrafi itu banyak yang buat hiasan di tembok dan ternyata yang nulis itu ternyata bukan orang alim kadang-kadang orang biasa seniman syukur yang nulis kaligrafi dalam keadaan suci berwudu tapi kalau tidak berwudu tidak apa-apa kalau nulis hanya untuk kaligrafi itu menurut sarah kitab safinah yang kedua yang namanya al-kufru lalil maksyati orang kafir orang yang berbuat maksyat itu belum bisa dikatakan orang kafir saya ulang al-kufru lalil maksyati orang berbuat maksyat belum mesti disebut orang kafir sebab lakin al-kufru yang disebut kafir itu adalah justru li tarkil hormat apa itu tarkil hormat tarkil hormat adalah orang yang suka menyepelekan orang yang suka merendahkan bahkan hilang hormatnya contohnya di dalam sarah safinah orang nyimpen duit di dalam mushafnya al-quran itu disebut namanya tarkil hormat menghina kalau ayat gusti Allah dan termasuk kemarin ada kejadian ibu-ibu ngomong mumpuni disini lagi banyak tuyul soben rumah pada kehilangan duit pas hilang itu ayah maghrib pas ditinggal soal zaman duitnya pada hilang akhirnya kita tanya dan kita punya inisiatif akhirnya duitnya kita coba disimpan di dalam al-quran tetap hilang jebule tuyul orang dikar al-quran ya apa jangan-jangan tuyul anda seiring ya akhirnya jadi ketahuan ada orang nyimpen duit di dalam mushafnya al-quran ini beda bu dengan yang sedang kita laksanakan di nisimu syaban kalau gak salah ada salah satu ayat yang kita tulis di dalam kertas kemudian di dalam malam nismu syaban silahkan kertas ini yang sudah ditulis ayat suci al-quran kemudian disimpan di dompet ini adalah salah satu amalia ijazah supaya rezekinya lancar dan barokah itu beda dengan amalia yang tadi disampaikan kalau duitnya disimpan di al-quran itu gak boleh namanya tarkul hormat ngece kalau ayat gusti Allah maka berarti ada orang baca quran sampai nyawernya ini gak punya aturan tentu ini menurut salah kitab safinah namanya tarkul hormat orang yang hilang adabnya orang yang hilang rasa imannya soalnya apa ini tarkul hormat disebut setengahnya kafir maka kembali lagi orang NU mari kita jaga kehormatan orang NU dengan yang pertama keguyup perukunan kita di dalam masyarakat dan kita menjaga amalia kita dan Alhamdulillah mumpung bulannya masih Syakban dan malam Nisbu Syakban kita doa sesarengan sa lualan Nabi Muhammad di dalam